Hai, Kak Penjaga Sisi Hai, Kak Indah Hai, Febri Besok langsung Senin, gak ada Minggu Oh Kamu harus menerima kenyataan Kita harus ikhlas Ket malam, Indah Hai, Kadre Udah kelar Ah, udah kelar Bilang dari tadi Aku lagi di FX Eh, rame bet, rame nih Lagi pada Di rumah ya, nih Karena malam Minggu Aku akan melaporkan Kepada Twitter bahwa aku sedang showroom Bentar, guys Showroom Ayo kita showroom Showroom Apa ya Lomu template Showroom SR Now Indah Hai, Iput SR Now Yegesia 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 FB Indah apa ya Facebook Aku gak punya Facebook Udah lama banget Aku gak punya Facebook Lalu sebelum masuk JKT juga Kayaknya udah lama banget Kayaknya gak punya Facebook Terakhir tuh Kayak aku main Facebook SMP Halo dari Dari Kerinci, Kak Ah, masasih dari Kerinci Oh lalalala Katanya 17 Juli Mau dihapus Dari kalender Indonesia Oh iya Aku kok gak denger ya Beritanya Main as FM Gak Eh Kita gak punya Facebook Gak boleh disebut No way Itu aplikasi JOT Gak punya Gak boleh disebut Tapi tadi aku sebut Hai Hai Sanca Hai Aurora Zifan Eh kok gak jalan Komennya Oke Halo Kak Indah Hai Rastana Halo Rizky Iya Indah Udah mulai latihan Buat konser Agustus Belok Belum mulai latihan Tapi aku udah tau Set listnya Aku gak mau bilang Aku suka semua lagunya Ciuti the best I love Ciuti Aku manusia Zahra Aku 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 Juga manusia Kak Indah Aku masak telur dulu ya Iya Hai Kak Indah Hai Kak Indah Jangan lupa istirahat Ya Aku udah puas banget istirahat Kayak sejak terakhir pulang tour Itu Member Gak terlalu hektif gitu loh Apa aku doang Gak 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 Emang gak ada latihan gitu kan Biasanya kalau yang Yang kayak lama banget tuh latihan Tapi kayak Opso gitu Jadi aku Gabut Terus Bentar lagi Konser Gitu Itu nanti aku akan sibuk Mari kita nikmati Hari-hari kita Yang tidak sibuk ini Cantik banget Masya Allah Alhamdulillah Makasih Kak Biar gak kena penyakit airnya Masya Allah Indah Jangan lupa healing Healing Iya Emang healing dari apa kan Tidak ada Yang memberatkan Kak Indah Cemen Udah Ganti 4G Ternyata kayak gampang banget Jadi kemarin Kan aku ke Ke toko Bukan toko Ke Apa sih namanya ya Ketempatnya itu Aku kayak Dia tuh kan Ganti kartunya tuh Cuman pake mesin gitu loh Jadi kayak mandiri gitu Kayak self Sendiri aja Terus Aku kayak Kira-kira kalau misalnya Aku pesen Pesen Driver Eh Online Ojek online Mobil online Itu bakal Kalau aku suruh dia Dua tempat Kalau aku suruh dia nunggu Dia bakal Mau gak ya Apakah bakal Kurang dari 5 menit Atau akan lama Terus aku kira-kira Kayak bakal bentar doang Terus ternyata Aku pesen kan Dan ternyata bener Kayak cuman Kayak gak sampe 5 menit Kayak tinggal ganti doang Dan aku gak mau Kemarin gak sih Aku lebih gak mau tuh karena Karena kartu aku tuh kan Kartu lama Terus kartu karena kartu lama Jadi kayak promo Promo kuota paket internetnya tuh Kayak banyak banget Kayak bener-bener banyak Dan murce Gitu Terus kayak combo berapa Dapet gratis inilah Gratis itulah Gratis streaming disinilah Gratis streaming disitulah Jadi aku gak ganti Terus akhirnya Kebetulan setelah waktu dia mematiin Juga promo-promonya udah pada abis Jadi akhirnya aku ganti Gitu Karena menurut aku Kayak 3G Not bad lah Kayak gak ada bedanya Sama 4G Apa masalahnya? Indah-indah-indah Iya-iya-iya Kartu lama emang the best sih Iya Kayak Kayak Males gak sih Ganti Ganti nomor Gitu Kayak Males Umur aku tuh udah dari SMP 3G Lebih hemat Lebih hemat apa nih? Astaga indah Kamu seperti orang tua Enggak Emang orang Oh iya mama Aku juga belum 4G Kayaknya Apa udah ya? Kayaknya belum deh Kenapa gak upgrade Langsung ke 5G Karena gak ada Kayak Gak tau gimana pilihannya Pokoknya Kalau Kalau yang si Kartu ini Dia kan Pake mesin gitu kan Gantinya Jadi tinggal Kayak Gak ada upgrade Ke 5G gitu Kok juga Tidak ingin tau Jadi ya Gampang aja lah Kak Indah 08 Berapa? 08 Tebak Apa? Tau kan? Indah Hai Rahma Pipnya Pencbit Bisakah? 08 22 22 22 22 22 22 22 22 Tidak lah Tadi aku sebut Tapi Tidak Aku Keleset Kelesetin Bahasanya Cidre Liat kan Ulang gak fokus musim buah apa di Jambi sekarang gak tau ya udah lama gak ke Jambi nih kebetulan kamu terlalu kawai kawai des untuk apa nih aduh gak liat hi tie aduh aku tuh kayak pengen baca semua komen tapi gak bisa kan bisa diam gak satu-satu aku baca nih Nika Indah, Hai Nika, Ci Indah, STS Adel Kapan ah karena gak ada minggu ini aku akan melihatnya untukmu karena aku tau tanggal berapa let me see, let me see emang belum dikasih tau minggu depan jelasan minggu depan minggu ini aja gak ada minggu depan show yang pertama kali muncul di minggu depan emang ntar juga dikasih tau boleh lah ya kasih tau Jumat, Jumat get ready kalian bawain apa buat kalau aku sih katain terindah mereka mau bawain minggu tahun depan kayak aku tuh gak nyangka banget padahal aku tuh gak minta loh tapi mereka bilang mereka mau bawain minggu kayak aduh ya ampun aku terharu banget STS kamu kapan dah? STS aku tahun depan lah kamu buat aku mikir ya lama ya yang dance nanti LD kapan deh no way ya tau guys interindah bilang gitu katanya mau bawain minggu gitu aku kaget banget aku kaget banget kayak beneran kamu gua minggu di get off Kak Indah hiding room yang dance di center padu eh mingfu mingfu kamu bener mingfu mau ini mingfu 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 banget sih Kak Indah untuk kaji bikin cheers challenge sama Katrina apa tuh cheers challenge showroom sama gen 10 gak jadi-jadi oh iya itu kayaknya apa namanya udah lama ya udah basi indah gimana cuaca disana cuaca disini bagus gak gak terlalu panas terus hujan normal lah gitu indah ketemu sesi 2 yuk nanti oke see you kalau gak salah sesi 3 udah sold out ya oh my god sekarang doa kan ngobrol sama aku mengobrol apa ci indah disana hujan gak sekarang gak tadi hujan bagus aku suka hujan itu karena doa aku eh aku gak berdoa sih tapi kayak mikir eh kok lah udah lama ya gak hujan gak ada yang banjir kan rumahnya Kak Dede indah 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 kamu introvert atau extrovert introvert lah jelas introvert ka indah hai da vina ka indah hai kayoyot ka indah ka indah ka indah apa apa vina 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 ka indah ka indah kapan pulang ke jambi ah gak tau aku bingung aku mau nonton konser 17 aku temu Mingyu aku mau ketemu Mingyu pulang ke jambi mahal pulak balik bisa berapa juta kayak aku mau mau Mingyu aja deh tapi kadang tuh aku lulu kayak aku pulang gak ya aku pengen pulang tapi kayak tiba-tiba ah pulang mulu yang dilihat juga jambi 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 demi Mingyu ya aku temu Mingyu aja deh September September aku mau temu Mingyu ka indah apa kabar baik ning room ka indah kok malam Mingyu gak jalan-jalan soalnya aku memang biasanya malam Mingyu gak jalan-jalan aku hanya di rumah saja ka indah latihan benyu ini agak annoying ya rambut saya kadang-kadang dicatok indah udah makan udah ngekos ka atau rumah sendiri ngekos in in apa yang aku sayang indah agak gak effort teka-tekinya in in apa yang aku sayang bisa gak yang lain tapi thanks ya indah aku lagi ngikutin series apa aku aku lagi ngikutin Miracle di V I 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 Dramanya Dramanya Somin Somi Somin Majewu itu Aternewu aku gak nonton itu terlalu banyak yang aku tonton indah indah apa yang dua indah-indah indah pengen cubit cubit pipi gak boleh coba kalau bisa indah harus nonton Anna yang Suzy katanya bagus ya tapi itu bukan genre aku aku aja kan kalian tau aku suka Yuna kan Yuna SNSD terus dia nanti bakal main nama Jongsook Lee Jongsook terus kayak aku suka banget mereka cuman genre-nya aku ngasih toko-kakak aku gak sabar pengen nonton ini tapi genre-nya kayak thriller gitu loh jadi kayak kakakku bilang itu kan bukan genre betul betul banget aku suka itu yang ceria-ceria yang tidak membuat beban pikiran aku nonton loh korana berat banget betul nah itu bukan genre aku banget aku tuh mau nonton untuk bahagia tidak ingin mikir kamu tuh nonton Snowdrop gak nonton nah kalau ini pengecualian kan ada Jisoo Kak Indah suka Marnello suka suka aja Indah pipinya gembul isinya pasti gula aren hmm bukan gula aren isinya apa ya apa ya isinya Lee gak tau isinya apa kemanisan kamu kak nonton dong nonton graduate-nya kak Cindi indah iya riski ya isinya kemanisan isinya kemanisan kamu kak ah ih kill dong kemanisanku cuma segini bisa bisa video lagi indah coba nonton rookie boom cover ceket di 48 aduh aduh oke nanti aku nanti aku tonton ya besok minggu FX tutup enggak besok ada graduate-nya kak Cindi aku akan mengingatkan kalian kalau besok graduate-nya kak Cindi jangan lupa bawa Taehyung kesini ya aku juga mau lihat Taehyung ada video di youtube oke info yang bagus dengan sangat jelas dan sangat tidak mager infonya setel lagu kak Indah setel lagu lagu apa kak punya lagu put your sneakers put my sneakers apa sih lagunya lupa besok langsung senin enggak ada hari minggu kenapa sih cheers challenge ah cheers challenge-nya seven teeth aku tahu itu terlalu barbar leaders line indah enaknya video call sesi berapa sesi dua sesi satu ya karena sesi tiga udah enggak ada lagi lagu Hisatsu Teleport itu siapa yang bikin dia terkenal siapa yang 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 mengeluarkan lagu itu sehingga ada di tiktok awal ini apa yah hupak bawang lah hatiku hatiku apa sih sekolah di pagi hari yang di depanku aku ucapkan aku ada di indah kalau pipa yang dicubit ada bunyinya enggak ada apa keren hingga di atas sahaja di sejarah tak semua antara kita berdua tak pada tanah siapa bisa telepon terolong balik-bagi pipinya kau cu Oke Read Lupa aku bagaimana ya Aku lupa dia Sini Tentang apa sih saat-saat telepon Aku bisa Kekuatan Akanku hapus Lucu liriknya Telepon Telepon 5 Juni Hingga di Alkasa Di kejauhan Aku udah lupa banget itu udah berapa tahun Emang udah lama ya aku gak di akademi Alhamdulillah bukan radio Alhamdulillah Turut senang saya untuk Anda ya Apa sih ini Aku dulu Tindah Kemarin It's the comeback Oh iya Aku udah liat dong Ruki boom Ruki boom Apa ya Itu apa banner biru Pada 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 apa Terakhir 11 Maret Kalau hitungannya aku Naik tim Gak sih Jadi member Tetap Itu tanggal berapa ya Tanggal 20 Maret Itu kan pertama kali RKJ Atau tanggal 11 Maret Last show Pajama Last show Pajama kali ya Request sneakers 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 nih Sunika Sampai yang it sih It sih Oke It sih It sih It sih Kak indah Sambil cosplay indah Cosplay Hah? Cosplay apa nih? Indah Warobotak Tapi aku cewek Cewek Maksudnya Kalian ngomong Suka agak Membingungkan ya Love you Sekebon Kak indahnya apa nih? Baru ya Kalimat baru Tik Tok Kak indah mau jalan Yaudah jalan Mau jalan kemana? Gemoy banget Gemoy Salam dari Bukit Tinggi Kak Waalaikumsalam Bukit Tinggi Kak indah kata temen aku Kayak apa? Ngomong setengah-setengah Kak indah Aku gak Kamu kelahiran Kamu kelahiran 2006 Aku sudah dewasa Salam dari kalimat Kalimat Kak indah gemes banget Thank you Thank you Indah makanan apa? Tadi makanan Tadi makanan Ada Melon Kates Papaya Nasi Tolor 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 Apa ya? Aku melihat deh Kak indah waro aku dong Hai Fatima Indah kok lucu banget Kates Iya Kates itu papaya Kalian gak tau Kates itu papaya Kates itu papaya Banyak kok yang tau Kates Ya kan guys Aku sudah pernah bertanya Kates adalah papaya Kak indah cantik Kak Mau gak jadi cantik Mau Bahasa Jawa Kalau gak salah Iya Bahasa Jambi juga Bahasa Sumatera juga Gak habis guys Lagunya Put my sneakers on Oh Espa kan juga comeback ya Tapi lagunya belum masuk nih Ke otak saya Kenapa gak makan nasi? Nasi? Tadi aku makan nasi Aku udah bilang gak makan nasi Oke Oh aku tau Ternyata Ruki Bumi itu Yang kemarin waktu itu Pernah kita tonton Yang dia Nyanyi Itu ya Apa sih? Yang dia Medley cover di Ih Udah lama banget Ini mah aku pernah nonton Aku kira dia bikin baru Bener-bener ya Aku pernah nih Yang Uny Gor Uny Ini aku pernah Lihat Kalian mau liat Aku liat yang mana Nagai Kari Aku pernah liat ini Bro Brody Santai bang Eh maaf bang Kebawa emang Mesti kita bang Ruki Bumi Kikumo Futari Aku udah pernah Tenshinoshiku Moni Moni Itu siapa? Sampai jumpa Di lain Jejak awan pesawat Waro aku nanti Aku makan Yah Ke Waro Padahal aku gak mau Yuruh kamu makan Kak Indah Hai Disha Challenge Love Apa itu? Kak Indah Kenapa gemesin Si Mau ceci Newship lah Newship Newship Indah Indah Gak lagi sakit Kan Sehat-sehat ya Kalau lagi sakit Aku tidak akan showroom Saying Eh Marcia udah sembuh belum sih Aku gak tau Marcia udah sembuh Gue belum Ada kabar tuh anak Terakhir sih belum ya Hingga di angkasa Newship Bagus But Newship HBD Kak Indah Gajah terbang Aku gak ulang tahun Gajah terbang Vivis dong Aku gak pernah nonton Vivis Lagunya Bagus kah Ini pertama kali Saya bertemu Indah Di showroom Erintus Hai Kak Indah Request benang sari putik Dan kupu-kupu Jangan aneh-aneh deh Oke Aku coba Yang cover-cover ini ya Oh Jadi punk ya Rock Aku terakhir bawain Newship Kayaknya Itu Waktu 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 terakhir Iya Waktu terakhir Terakhir Akademi Halo Kak Indah Hai Putri Hai Saza Ini nih 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 Lihat dong Ini ada videonya Ini video waktu Akademi Alasyo Ih Rambut aku masih Dilurus-lurusin doang Nono Nono Terakhir Kalau terjatuh Bila Tidak Perjalanan Terakhir Melanggut Tidak Oke Apat Tidak Tidak Kejaran Terakhir Yang atasnya Dan kembali Pergi Sampai Selam Lihat dong Berang Pak Pendahui yang pernah merasakan kebenaran dan ku sepencang itu aku aku udah lupa banget nih gerakannya oh Aigul Kiowo Icinta ini yang gak ada siapa ya Alista ya gak ada ya Oh Kainda Hai Agatha ini cantik banget waktu bismarang thank you please ini gimina kok masih ini gimana ini gimana salah tuh sih ini ini full ya sama ya Aduh lucunya, bocil bocil Halo, eh kalau cuma 5 menit memang nggak lama tiga setengah Marsha mana Indah? Marsha di sakit Marsha di rumah sakit kenapa nyariin Marsha? kamu tau Marsha lagi sakit kan? halo Kak Indah, hai Rangga Kak Indah hai Nanin, Indah aku padamu, aku juga padamu Miele Miele Kak Indah siapa aku dong, please Akva, hai Akva kapan nginep sama kami kak nginep sama kami tidak ada rencana kenapa? kan udah kayaknya baru deh kita kita apa namanya? nginep eh kita ya nginep kita baru nginep kenapa mau nginep lagi? kapan main ke mama aku udah kapan kamu maunya aku bisa aja buat kamu hai Kak Indah eh Kak Indah aku mau mondok sel wow keren semangat semoga lancar kalau di rencana kalau di rencana suka jadi gak jadi Kak sekarang aja nih ayo sekarang abis nginep sama kami harus buat video tiktok kemarin gak ada ya konten tiktok kami karena kita latihan blogging baru jadi kayak gak ada kami kapan ngumpul lagi kayaknya ngumpul lagi nanti di konten JKT TV gak tau deh aku itu kapan di upload terus mungkin ulang tahun Katrin Katrin kan ulang tahun kan terus kemarin tuh kayak diajak kayak dibilang gitu Katrin bilang Katrin ngirim SS chat dia sama mamanya terus kayak ditanya ini kamu mau ngajaknya ini doang kan apa kami doang kan terus ditanya sama Katrin ke kita maunya apa guys gitu kan terus aku kayak wah ada apa nih ada cara apa ternyata Katrin ulang tahun aku gak tau aku kira kayak ulang tahun mamanya atau kayak ulang tahun papanya atau apa gitu tuh anniversary mau papanya ternyata Katrin yang mau ulang tahun kami ikut yang tren leto aku ingat kau kepada ditunggu loh di JKT TV iya ditunggu lah seru cuman JKT TV tuh udah udah banyak antrian konten jadi gak tau apa di uploadnya aku juga gak tau parah ulang tahun temen lupa iya aku kira tuh kayak masih kayak Agus bukan sih mungkin masih kayak sebulan lagi gitu ternyata udah katrin sama bareng banget wow amazing indah kok gak tau ultra ultra katrin tau kayak aku tau dia ultahnya tanggal 26 Juli kan terus aku tuh gak tau kalau itu sedeket itu lagi gitu kayak bentar lagi gitu aku gak sadar kapan go play lagi go play minggu depan ada berbagai acara ya ada on on air off air gitu sepertinya aku sih bikin disana bukan di go play gemes go play ya go play gemes mucin kak indah masih kuliah kak masih dong aku keluar hai kak indah hai kreya pengen tau rasanya di waro oci emang kamu ngosin kamu emang aku emang kamu ngosin aku kak indah ke bandar lampung yuk mau banget tapi aku ngeliat apa di bandar lampu iya sih liburan sih sama siapa aku pergi masuk kuliah bulan apa aku masuk kuliah bulan agustus aku masih adakah hunter banyak begal kenapa sih kalau lampung selalu dibilang gitu memang nih orang-orang kalau di Jambi tuh ya kayak bilangnya tuh kalau misalnya ini begal tuh katanya dari lampung parah kenapa guys itu awalnya dari mana sampai orang berpikir gitu Kak indah semangat kuliahnya makasih di meilifia meilifia fakta weh emang iya kangen kami kangen kami aku biasa aja sih karena kita sering di grup selalu bersama atau enggak kayak di di teater juga selalu bersama cuman gak ada foto iya kalian kangen Kak indah kalau kuliah offline baginya ntar gimana tenang aja JOT baik bisa diatur tapi emang bakal sehektik gitu sih tetep kayak abis kuliah show misalnya atau malam latihan jadi jarang di ini cuman kayak aku sudah menikmati hari-hari aku di rumah saja ya tapi enak banget libur gak kupiat yang menikmat sekali tidak ada tugas aku akan merindukan berapa lama lagi sebulan lagi sebulan lagi mesti ada sebulan lagi oke Alhamdulillah masih ada sebulan lagi semangat Kak aku udah libur berapa lama ya aku udah libur hampir 2 bulan Juni aku libur sekarang udah bulan Juli ya Juni Juli kok rasanya aku udah lama banget ya libur baru bulan Juni ding Kak Indah malming dikos ya aku juga Agustus mulai masuknya iya terus aku belum ada kabar nih bakal offline atau online kalau offline aku takut Kak pilih salah satu member di kami dong apa nih apa nih konteksnya indah aku kan member kami jadi aku akan memilih diriku sendiri aplikasinya keluar sendiri oke ada aku kah aplikasinya keluar sendiri guys nah 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 i'm back aplikasinya mati sendiri tadi gak tau kenapa kok bisa gak tau keluar sendiri gitu tau kan biasanya kalo aplikasi error tiba-tiba dia keluar sendiri bagus gak katrina 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 asyo atau marsha gak tiga-tiganya Kak indah aku sidang skripsi tanggal 10 Agustus wah seru banget jadi apa rencana kamu di masa depan malah lebih lebih panik itu gak sih kalo udah lulus kayak lo mau ngapain bro saatnya kerja tidak bisa membebani orang tua lagi gitu aku senirin udah masuk sekolah oh my god kamu harus menikmati masa-masa sekolah kamu oke aku dulu waktu SMA gak pernah kepikiran kayak eh aku mau cepet-cepet kuliah gitu kalo orang kan gitu kan kalo aku kayak gak ah gak mau kuliah SMA aja aku suka sekolah minggu depan aku mulai kuliah nanin cepet banget kuliah gak enak guys asyal apa sih iya kok gak gak bagus ini lah Kak Indah doakan aku lulus seleksi mandiri UNJ wih semangat udah mulai latihan buat konser Kak Indah belum yang latihan itu Gen 10 Gen 10 lagi latihan sekarang semangatin aku Kak Indah nanin semangat buat apa Indah aku di Jamgadang sekarang ini udah lama banget aku gak ke Jamgadang kayaknya aku baru baru sekali seumur hidup ke Jamgadang kenapa susah banget di Waro Zaire congrats Zaire aku melihat malam Cinda malam Kasani hai Kak Ahmad Kak Indah pengen bawain lagu apa pas konser apa aja aku mah lagunya bagus-bagus kok guys kita akan menyanyi bersama di konser tidak ada yang tidak tahu lagunya halo Kak Indah Hai Riven Indah aku lagi skripsi gini semangatin dong semangat spill lagu gak mau nanti gak jadi kalau aku spill nanti gak jadi aku gak mau satupun lagu disana tidak jadi karena aku suka lagunya semuanya jangan lupa nonton oke ini bakal seru banget guys sangat seru banget kayak banyak project apa ya bilangnya kayak hal-hal yang seru yang baru halo Indah ada pantun nih oke cakep apa itu ada keinginan ke Korea gak Kak Indah ada banget tapi aku kan kayak aku suka pergi misalnya ke luar kota kan kalau Korea luar negeri ya beda itu kan bisa sama mama kan kayak aku butuh keluarga aku tapi mamaku gak mau ke Korea maksudnya suatu saat gitu kita ke Korea kita ketemu Minju apa kamu harus ketemu Minju gitu kan dia mau minta izin ya Minju kan gitu gak mau dia katanya dia lebih pengen ke Jepang daripada ke Korea gitu padahal kan dia harus ketemu Minju nanti Minju minta izin sama siapa Minju lah ya ke Indonesia ya oke deh kalau gitu padahal sekarang Sabtu kenapa bahas Minju kan besok Minju ada dong ada dong relasinya suka makanan Natto Kak aku pernah nyoba Natto di quality show dan gak yaudah kalau mau makan ya sekedar penasaran aja suka dengerin lagu apa sekarang udah aku gak suka dengerin lagu kamu harus bertanya pada aku tuh kamu suka nonton apa karena aku gak suka dengerin lagu kayak member kemarin tur pada bawa kayak earphone gitu-gitu kan terus aku kayak adean ya Tede aku gak perlu itu besok tidak ada hari Minggu besok kesini gede duet saran film atau drama ndak aku punya listnya film-film yang aku suka tapi di handphone ini kalau aku buka hilang dong akun jahat Kak Indah kapan kumpul lagi kami kangen belum ada rencana sih tapi mungkin nanti pas ulang taunya Katrin Kak Indah semangatin aku besok pada udah mau sekolah ya semangat ya seru kok MPLS ini berarti kamu SMA kalau enggak kalau naik ke SMP agak enggak enggak deh kayaknya ya jadi kamu mau SMA ya ya ampun seru gak apa-apa semangat ya nonton Ivana itu yang horor itu ya Ivana luosan 2014 bisa apa nikmatin masa SMA ya betul banget kayak sedih banget kalau misalnya mereka bilang kayak aku gak suka SMA gitu kenapa tapi mungkin benar sih karena zaman sekarang aku anak-anak udah kebiasaan libur dirumah tapi sekolah itu menyenangkan Kak Indah sehat Indah harus nonton KTJ KTJ apa itu? aku lebih suka lingkungan SMP aku juga suka SMP, SMA aku generasi yang angkatan terakhir 2019 yang semuanya full offline kalau yang 2020 kalau gak salah akhir-akhirnya mereka online kan mulai nanti nobar pengabdi setan 2 yuk no thanks waktu SMA ikut organisasi apa? SMA, aku OSIS, drum band panggertari Kak Indah semester berapa sekarang? aku 3 juga aku gemir nanti konser ini tarik piring gak iya, tuh aku gak kaku banget tuh ngeliat itu kayak banyak banget gampang gak bisa dipiring tuh kayak gini terus kayak puter iya terus ada piringnya sih gak bisa sembarang piring ya ini harus kecil piringnya gede oh Kak Indah hai Amanda aku semester 7 cuma bisa belah-beloh kayaknya lebih baik offline gak sih karena mungkin lebih sekolah gitu coba piringnya pecah kalau latihan tarik piring itu pas awal-awal banget kayak waktu belum bisa itu pake tarik eh pake piring pasti tapi pas udah udah mulai udah mulai mendekati hari H kayak minggu setelah sama hari H itu baru pake piring gitu pasti gak tau sih 4 semester cuma ha-ha-hihi iya kayaknya mungkin emang lebih baik lebih baik itu offline sih ya yuk semangat yuk aku selalu nyobain pecah piring satu jangan dicobain dong yuk semangat kuliah online aku berasa tambah bodoh iya karena kita tuh bisa leleh-leleh gitu loh jadi gak fokus banget kuliahnya iya kan terus juga kalau misalnya em ya pokoknya emang ada baik dan tidak baiknya tapi aku kalau kuliah aku kuliah di hari biasa aja sampai jam 5 kayak agak-agak 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 takut saya gue lolos MS Arsitektur wih keren nih pake portfolio gitu gak sih kalau Arsitektur kuliah nilaiku menjadi bagus wih mantap kuliah dimana anda UNJ Universitas Negeri Jigarga Kak Indah semester 3 ya sekarang iya mau naik mau semester 3 aku teriak pas zoom offline dulu kenapa kenapa kamu teriak saya bingung SMK mau ambil jurusan apa pilih matkul war atau apa pake tanda war paket aku juga bingung sih jadi jadi itu udah dikasih tau gitu pilihnya ini ya tapi tetep kita harus milih tetep harus harus milih sendiri eh bukan milih sendiri neken sendiri gitu loh jadi itu namanya apa tapi udah dikasih tau ini daftar guru-guru dosen-dosen utama yang misalnya kalau misalnya masih ada tempatnya kamu pilih yang ini aja gitu jadi itu paketan atau war kalau war itu gimana eh kalau paketan itu gimana semangat indah hidupnya semangat juga kamu hidupnya Pranaputra udah ngisi IRS kah IRS itu apa war itu dulu-duluan iya tapi aku juga war maksudnya kalau bisa aku gak duluan gak dapet tempat juga gitu kalau paket udah dari kampus berarti wajib banget disana gitu aku tuh udah dikasih tau kayak ini daftar dosennya untuk setiap setiap matkul tapi kalau misalnya udah penuh ya ganti dosen pilih yang masih kosong IRS kayak kartu hasil studi oh udah-udah udah keluar udah keluar lah kan kemarin bagi waktu kuliah sama JKT gimana kak gampang easy jangan bilang JKT aku gak bisa kak aku kuliah selesai sudah kecuali misalnya kayak konser terus tour wah itu pusing deh pusing banget wow itu pusing banget sih itu karena JKT tidak akan mencocokkan jadwal dengan kita berarti kita harus libur banget hari itu harus izin wajib bukan wajib sih tidak ada yang bisa dilakukan selain libur kalau online ya tapi aku gak tau kalau offline cuman kalau online sejauh ini asalkan bisa diganti selain kegiatan kayak tour atau gitu-gitu konser ya itu bisa yang gak bisa itu kalau bukan eh yang gak bisa yang bisa aku jadi bingung ngomong apa udah siap offline belum kak Indah gak tau ya apakah aku siap for your information aja di kampus perizinan susah tau kayaknya gak ada tempat kuliah yang perizinannya gampang kita semua tau kalau tempat kalau kuliah itu semuanya susah so ya selamat selamat menikmati hari-hari kuliah semua pasti berlalulah take it easy siap panik tetap tenang selain take apa sosum dah aku jatuhnya sosum gak sih aku tapi aku dulu hipak anak hipak win win gampang apa yang gampang pernah bolos gak pas males ke sekolah gak gak pernah bolos aku aku anaknya tidak bolos sama sekali gak boleh juga sama mama kalian kok bisa sih bolos-bolos kayak suatu hari kayak bilang aduh males banget sekolah aku gak sekolah ya ma terus diiyain sama mama aku bahkan ngomong gitu gak pernah sama mama tapi kayak temen-temen aku juga sering gitu loh kayak tiba-tiba bolos aja gitu kok bisa cuy kecuali mungkin kayak dari sekolah terus pergi gak dibilang kalau mama bolos doang gitu mungkin aku masih bisa berpikir oh oke mamanya gak tau gitu kalau mamanya tau ini otomu beda 10 hari sama aku anda lebih tua pernah ketiduran gak anda ketiduran pernah 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 aku ketiduran tiduran mungkin kayaknya aku di Jambi deh pernahnya kalau hujan kalau hujan gede boleh bolos aku gak pernah jalan santai ya ke dalam aku jalan aku gak pake larikan karena aku mikir yaudah gitu kan aku jalan aja gitu di halaman sekolah nah 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 gitu terus ke dalam eh gurunya udah ada duduk manis disana untungnya aku gak dimarahin terus langsung disuruh duduk tapi aku kaget kenapa kalian abis banget cepet banget datang lagi hujan pernah lupa piket uh pernah lah jelas pulang atau enggak kayak udah semangat banget pulang terus kayak tiba-tiba kita piket patah hati buat aku kayak aku udah semangat banget mau pulang kamu mematahkan hatiku yang lembut ini udah kayak weh pulang guys kita terus piket bro pernah gak ngerjain pernah gak ngerjain tugas gak pernah deh kayaknya pernah 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 biasanya aman sih kalau enggak kalau enggak disuruh kumpulin gue depannya atau kayak besok ya tidak ada yang terjadi lah tidak gak pernah kosong lah gitu nih relate aku pernah pura-pura sakit biari aku gak pernah aku takut beracting takut kayak ketahuan pernah nyontek satu kelas enggak oh pernah lah gak pernah aduh gak besti dong kalau gak nyontek satu kelas tapi tetap yang peringkat-peringkat awal gak mau lah ya ikut-ikutan paling ngasih-ngasih dikit gitu pernah tebar pesona gak ngelewatin kelas lain oh kayak orang melihatnya gitu sih pernah dikunciin temen di kamar mandi enggak kamar mandi enggak pernah pernahnya 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 aku main sama temen-temen aku ini kayak gak jelas banget sih jadi kan kalau orang biasanya ngunciin orang lain di dalam ruangan kan kalau ini yang ngunciin eh ngunciin temen di luar jadi dia di luar gak boleh masuk kayak waktu itu happy banget tapi kalau dipikir-pikir kayak dego banget gitu yang kekunci kan kita di dalam ya tapi kayak kita kayak ngurung temen kita di luar gak ngurung kayak temen kita di luar tapi gak boleh masuk terus ketawa-ketawa dari dalam padahal yang kekurung kan kita semua itu happy banget ya permainannya kayak gitu baterai aku udah low bad terus kayak seneng banget main itu kayak seneng banget kayak berkali-kali diulang terus ntar udah mulai kayak udah mulai gak ada lagi kepikiran gitu kayak ada aja temen yang kayak kita keluar terus dikunciin di luar kayak what I doing man seru banget ya sekolah sekolah sungguh seru Kak Indah kok sendiri terus juga pernah aku kan biasa kalau misalnya guru ulang tahun tuh anak-anak yang sok-sok sangat dekat dengan wali kelasnya ngerayain ulang tahunnya kan terus kayak kita sekelas tuh bareng-bareng gitu pergi ke ke guru kita ke wali kelas kita dia tuh cowok lah namanya Pak Armen terus dia tuh kayak ceriwis gitu terus kita datang ke rumahnya kita mau surprise gitu kan ternyata dia udah liat terus dia sembunyi dia yang sembunyi kita masih nungguin surprise-in dia gitu loh terus ternyata dia yang sembunyi terus dia ngagetin kita oh my god SMA seru banget aku suka SMA terus kayak dor gitu padahal kita kan kita kan terus kayak dor gitu malah dia pernah ngerjain guru gak dah kita pernah doang ngerjain guru terus kaget kaget dong kita semua kaget kita bener-bener gak ekspektasi dia bakal keluar gitu kita kira dia masih di dalam ngapain gitu terus dia muncul SMA seru banget asli seru banget SMA ayy SMA spill foto SMA dong foto SMA kayak aku pakai sekolah jarang seru banget sih temen SMA iya bener banget istirahat kak besok padat jadwalnya lo padat kan cuman show show belum latihan karena belum latihan jadi tidak padat besok yang tiga ya mulainya berarti jam berapa tuh makeupnya aduh jam berapa tuh makeupnya aku belum pernah SMA jadi kamu sekarang SMA bagus kok ya kamu harus menikmati masa SMA kamu oke aku cuman ngasih tau aja please ini masih berlanjut nih cua banget kasihin di aku SMK jadi gak bisa nikmati masa SMA iya bener sih tapi kan itu sekasta ya SMA sama SMK gitu gak ada bedanya aku SMK tapi gak lulus gak apa-apa emangnya kenapa berapa persen member JKT yang K-popers kayaknya hampir semuanya deh kayak K-popers bukan yang kayak adding gitu tapi kayaknya semuanya tau tentang K-pop dan suka gitu cuman gak diliatin aja aku gak terlalu Kak Indah iya 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 krep seru temen SMP Kak daripada temen SMA aku temen SMP sama SMA sama tapi menurut aku lebih seru SMA sih karena kita tidak dewasa dan juga tidak bocil waktu sekolah jalan apa naik motor sekolah apa nih SMP kalau SMP rumah aku deket sama SMP aku jalan eh pagi diantar pulang jalan karena ada temen-temen aku kalau SMA diantar aku lupa deh aku sama diantar apa enggak sih kok aku lupa aku gak bawa motor ke sekolah kayaknya aku diantar deh guys aku kehilangan memori itu aku diantar apa enggak diantar deh kayaknya diantar aku diantar sama siapa mau gua kayaknya aku lupa banget iya gak mungkin aku jalan kaki kan orang SMA aku jauh wah memori aku beneran hilang yang bagian itu aku lupa tapi aku ingat kalau sekolah SMP wah itu guys namanya kalau melupakan bagian-bagian tertentu dari memori kita kan banyak tuh di film-film ternyata memang ada pulangnya pulangnya dijemput harga sawit berapa sekarang gak tau ya belum dijual tuh sawit sawit itu lama banget tau itunya apa namanya nanemnya kayak abis abis selesai terus bertahun-tahun lagi di ini gitu wah ada buku tahunan gak di sekolahnya ada dong ada aku ada pantas mahal iya bener banget orang dia tumbuhnya bertahun-tahun terus tebak terus harus ngulang lagi bertahun-tahun bahasa jambi dong kak apa yang nak kita ngomong ini apa yang nak kita ngomong ini suka lihat pemandangan jalan lintas oh kalau jalan jauh-jauh pengen cepet sampai bahasa jambinya aku sayang kamu aku sayang kamu apa aku cinto kau tapi biasanya tuh cuman tetep aku sayang aku sayang kau kalau aku cinto kau tuh kayak kayak udi aku sayang kau aku sayang aku cinto aku cinto kau deh lebih lebih jambi pernah gak boleh sekolah diledekin guru mau dibantuin dibantuin bolos iyalah kalau gurunya lucu ya ternyata besok aku latihan ternyata besok kita latihan besti bahasa jambi yang keliripan sapulidi apaan dah aku gak sebisa itu bahasa jambi yang keliripan sapulidi apa ya sama deh kayaknya bahasa jambi itu tidak membingungkan kematian malam tapi show kan selesainya cepet bukan cepet sih karena mulainya jam 3 jadi mungkin selesai jam 7 jadi tidak lama besok kan minggu dah betul minggu terus apa masalahnya kalau besok minggu indah ikut konser di Bekasi enggak di rumahku let's see indah ngapa cantik Nian malam nih ay malam nih baik kemarin-kemarin enggak cantik kami parah Nian cuma malam nih baik kami cantik Azizi mana kak Kak Azizi kayaknya lagi istirahat habis syuting kan masa-masa istirahat kok kak indah cantik kok kak indah cantik ya hmm gak apa-apa aku kira besok indah libur wow kira kalian shock karena besok aku bilang jam 3 hmm giliran konser di Bekasi malawi days kalau di Bekasi itu berapa lama ada di Jakarta ya indah hai kap waruhan tidur dah besok Senin besok minggu besok graduation khusyongnya kacinhap indah cute thank you notice dong notice jawab serius sejaman juga nyampe oh ya minimal sejam ya nyampe besok nangis gak gak tau liat besok ya tergantung Bekasi mana dulu kalau gak salah udah-udah gak sih dibilang Bekasi mana tempatnya kalau dari FX berapa lama tuh kesana itu hari apa minggu ya sedih nangis dong tanggal 17 udah dihapus dah eh besok aku blocking berapa ya besok tuh SG ada Catherine berarti aku blocking Riza aku udah berapa lama itu tidak itu bisa blockingnya Riza tuh udah ada di kepala aku kalian liat gak 48 time bikin kayak siapa yang paling sering ada oh ada saya dua-duanya saking seringnya itu jarang SNM aku jadi lupa SNM keren banget thanks keren banget kalian ikhlas gak sih bilang keren banget aku pernah kejami makan tempoyak gimana enak gak SR sampai jam berapa sampai kita satu setengah jam berarti tadi kita mulainya 7 19 berarti kita 7 eh 8 49 gak sih makasih kapuja gifnya kita cegat cinhat di jalan pengen JKT tour ke Jambi gak pengen tapi kayaknya tidak memungkinkan gak sih di Jambi itu kurang rame paling kan Palembang sama Medan kita yang ngadain kita yang ngadain ayo kalau bisa I love it love it aku tau lagi pipis tadi aku bilang aku gak tau aku tau yang I love it love it love it gitu gak sih aku liat aku liat aku liat challenge-nya membernya kamu doang juga gak apa-apa B2B besok listrik teater mati guys oh iya kamu ya kerjaan kamu ya member yang sekotas sama kamu siapa kota kota disini aku tinggal sekarang maksudnya Jakpus Jak Jaksel Jaktim Jak Jakutra gitu Jakbar banyak yang aku tau yang aku tau Jiselin Jishani Marsha Katrin aku udah I love you love you too Maksudnya dari Jambi oh dari Jambi kamu sama tau lah gitu aduh ya dari Jambi katanya kan Adila dua dari Jambi cuman kan Adila kan gak tinggal di Jambi banget kan tidak ada just me me and you and you indah waro gue apakah opet indah tadi nonton karnaval SETV gak aku gak nonton tadi jam berapa sih tadi itu pagi ya karena Adila dari Jambi iya kayak ada ada gitu darah Jambi pernah ke luar negeri aku pernah nanya basic lah Singapura Malaysia siang jam 2 oh jam 2 tadi emang gak hujan ya kayaknya itu outdoor gak sih aku liat tadi kayaknya outdoor deh indah pernah ke luar angkasa gak kalau pernah tuh ada beritanya indah caya pernah ke luar angkasa tuh ada beritanya yang begitu mah Kak katanya kalau orang Jambi jodohnya orang Jogja oh iya negara nama kamu negara hujan tapi sorenya enggak oh gak hujan berarti pas JKT tampil gak hujan gak indah pernah gak apa selesain orang Jambi jodohnya orang Makasih iya sih banyak sih orang Jambi coba deh cari tuh di Jambi mau cari jodoh orang Jambi cari ini Jambi banyak hai kakak hai Azena Puteri hai Purwanto soalnya ada bawang hujan oh iya beneran mereka pake bawang hujan cool kamu jodohnya minju gak sih betul kamu jodohnya minju nih kebetulan guys hai kak indah hai rena indah pernah ke nganjuk gak gak pernah indah tau KP citayem gak citayem KP 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 itu apa kabupaten citayem tuh kabupaten ya guys aku tau citayem citayem fashion week kamu belum lulus sekolah iya aku masih sekolah nih kakak aku orang Jambi pengennya sama orang kerinci oke nanti aku cariin ya kak indah pernah ke Banjumas gak gak pernah kalau yang lagi Fira citayem kalau yang indah citayem indah gue jodoh kak zuha oh masa sih kak zuha aku juga suka kak zuha hai pacarnya minju hai pinkie nah di Jambi ada yang cantiknya kayak kamu gak banyak luar kota luar kota paling jauh dimana aku Kalimantan tuh guys baterai aku udah tinggal 10% dan juga bentar lagi oh bentar lagi 1 menit lagi makasih semuanya udah nonton showroom aku hari ini makasih juga gifnya guys aku bacain podium dulu sampai 13 makasih kak puja kak jimi keren kak cata clsm hanaki kak audio see you di gimana see you dimana tuh kepotong sobat halu kak marshal kak dindawai kak akbar abimanyu kak akbar kak burung hitam besar kak harga satria karen kak sahrul gunawan semuanya makasih ya SS terima kasih semuanya dadah bye baterai aku sampai habis loh omong sama kalian dadah guys jangan kesehatan iya kalian juga besok nonton ya graduationnya makasih indi makasih semuanya dadah dadah dadah